Intro Salam Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Hari ini Jumat 27 Agustus 2021 Bersama saya Subur HB Marilah kita berdoa memohon pertolongan roh kudus Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Allah Yang Maha Kasih Kami bersyukur pagi ini Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam Terima kasih untuk hari yang baru Yang engkau karuniakan kepada kami Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini Kami mau mendengarkan sebagian firmanmu Dan merenungkannya Karena itu Kuasailah hati dan pikiran kami Dengan roh kudusmu Supaya kami dimampukan Tidak hanya mendengar Tetapi terlebih melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami Setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan hari ini Diambil dari kitab Roma Pasal 5 ayat 2 sampai 5 Oleh dia Kita juga beroleh jalan masuk Oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini Kita berdiri Dan kita bermegah Dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah Juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Bahwa kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan Menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita Renungan ini berjudul Pengharapan yang tidak mengecewakan Bapak ibu saudara-saudara Setiap kita pastilah selalu mengharapkan Yang terbaik Dalam hidup kita Sukses Sukses Bahagia Bahagia Sehat Diberkati Panjang umur Dan masih banyak lagi harapan lain Yang kita inginkan Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian bukan? Karena seringkali apa yang terjadi Tidak seperti yang kita kendaki Tidak seperti yang kita harapkan Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu Dapat kita miliki Ada dua hal yang penting Untuk kita perhatikan melalui bacaan kita hari ini Yaitu Yang pertama Pengharapan sebagai proses Pada ayat 3 dan 4 Disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses Urutannya adalah Kesengsaraan Ketekunan Taham uji Pengharapan Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan Bukan terjadi seketika Namun melalui sebuah proses Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan Seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup Menimbulkan ketekunan Ketekunan tersebut Masih akan diuji Sehingga berbuah pengharapan Kenapa? Kenyataannya banyak orang yang kecewa Akan pengharapannya Karena dia Meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain Ketika seseorang Meletakkan pengharapan terlebih dahulu Pengharapan tersebut Dapat mengecewakan Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji Pengharapan membuahkan kekecewaan Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan Adalah pengharapan yang tahan uji Bahkan terhadap kesengsaraan Sehingga apapun yang terjadi Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan Yang kedua Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Masmur 147 ayat 11 Mengatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya Ketika kita berharap pada manusia Kekayaan Kekuatan Jabatan Dan sebagainya Pengharapan kita dapat mengecewakan Bahkan terkadang Orang yang begitu kita percayai Sekalipun Dapat mengecewakan kita Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Adalah Pengharapan kepada Tuhan Sebab Apapun yang terjadi Rancangan Tuhan Bagi kita Adalah rancangan Damai sejahtera Memang Kehidupan yang kita jalani saat ini Terasa lebih berat Karena dampak pandemi Covid-19 Melanda Semua aspek kehidupan kita Nah Apakah pandemi Covid-19 Adalah bagian dari Rancangan Tuhan Dalam kehidupan kita Mari Kita terus berdoa Memohon belas kasih Allah Agar pandemi ini Segera berakhir Mari kita terus berharap kepada Tuhan Tekun Dan tahan uji Maka Yakinlah Pengharapan kita Tidak akan Mengecewakan Mari Kita berdoa Ya Bapak yang Maha baik Terima kasih untuk Firmanmu Dan Perenungannya Yang Boleh kami Dengarkan Pagi ini Tolonglah kami Ya Tuhan Agar kami Terus berharap Kepada Tuhan Karena kami Yakin Dan percaya Bahwa pengharapan kami Kepada Tuhan Tidak akan Pernah Mengecewakan Pimpin Dan sertai Kehidupan kami Hari ini Ajar kami Untuk tegun Dan setia Mengikut Engkau Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yisus Kami berdoa Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Selamat beraktifitas Tetap sehat Tetap semangat Tuhan Yisus Memberkati Amin Terima kasih telah menonton